Ketika khutbah di Arofah, ada lima poin yang Nabi Muhammad sampaikan. Pertama, tentang haram diantara kita ini yang menumpahkan darah, mengganggu harta, dan merusak kehormatan. Merusak kehormatan bukan kehormatan wanita, bukan? Dan, saling mencelak, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling merusak harga diri. Haram. Baik kepada sesara muslim, maupun kepada non-muslim. Ditaruh di urutan pertama. Sebelum empat yang lain khutbah Nabi terakhir. Yang kedua, baru Rasulullah s.a.w. ngurusin ekonomi. Mulai hari ini aku haramkan riba, kata Rasulullah s.a.w. Mulai hari ini aku haramkan riba, aku stop, aku putuskan, tidak ada lagi riba di muka bumi. Seraya menengadah, ya Allah, kita berkata, ya Rasulullah kutbalakkan risalah. Sungguh kau telah menyampaikan semua risalah. Sampaikan, kata Rasulullah. Ini akan menjadi tren saya, dimanapun saya berceramah, kapanpun wajib mengulang-ulang yang lima ini. Setelah saya merenungi, meresapi, melihat kembali, ternyata ini pesan Nabi yang paling penting, terakhir. Ya orang kalau mewafatkan, terakhir pesannya kan penting banget kan ya. Bener gak? Bener gak? Kayak wasiat gitu. Tapi yang diucap cuma satu. Bukan itu saja wasiat Nabi. Ini yang lima ini. Ini ceramah Nabi. Pidato Rasulullah. Di haji yang pertama dan terakhir. Jadi nomor satu itu saling menjaga kehormatan. Haram kita saling hina. Haram kita. Saling celah, saling hina, saling nginjar. Haram. Kecuali kritik yang membangun. Kalau itu mana mungkin haram. Itu dakwah kepada pemerintah. Yang dirasa tidak pas dengan kehidupan umat. Wajib malah itu. Tapi ini sama kita. Sama kita haram pak. Haram juga mengganggu harta sama kita. Mau Islam, Kristen, kita terserah. Haram juga mengganggu hartanya. Kehormatannya, hartanya, dan Apa tadi? Kehormatan, harta, dan Mengganggu ya. Tidak boleh mengganggu, tidak boleh mengganggu harta, dan kehormatannya tiga. Begitu. Kehormatan, kemuliaan, harta, haram, semua mesti dijaga. Yang kedua riba. Haram riba. Ini pesan Rasulullah SAW. Nomor satu kita sudah abaikan. Kita saling hina. Saling celah. Tidak tanggung-tanggung di sosial media. Yang dicelah ulama. Yang dicelah kiai. Yang dimaki habaib. Yang difitnah habib-rasek. Tidak tanggung-tanggung. Nomor satu kita abaikan. Nomor dua kita abaikan. Hampir semua. Perdagangan kita riba. Hampir semua. Coba lihat. Bagaimana tidak riba? Yang beli barang, barangnya belum kelihatan. Bagaimana tidak riba? Goror itu. Akad tagrir itu. Akad tagrir itu namanya. Goror namanya. Bagaimana tidak riba? Para riba dari struktur pemerintahan. Banyak utang. Rakyat ini harus dipaksa ngutang. Di sosial media tinggal klik ngutang. Semua riba. Sampai petani riba. Jual kopi belum matang. Diborak semuanya. Tidak boleh jual sama siapa-siapa. Jualan beras baru ditanam langsung dijual. Jualan buah-buahan belum matang sudah dijual. Bagaimana tidak riba? Bagaimana bangsa mau lepas dari kesulitan? Karena selalu menggunakan hal-hal riba. Dari atas sampai bawah. Pinjaman-pinjaman online. Anda sudah layak tinggal klik riba akhirnya. Bagaimana coba? Ribuan orang terjerat. Antum yang juga punya duit belanja online. Tidak tahu barangnya sampai kapan. Tidak tahu barangnya warna apaan. Belum jelas semuanya. Ini karena goror semuanya. Tapi kita jalanin. Kecuali kalau cash on delivery. Itu tidak riba. Itu jelas. Kita pesan barang. Barangnya datang. Barangnya datang kita lihat. Cocok kan memang kita pesan. Oh cocok. Bayar. Baru itu halal. Kalau tidak. Ante bayar dulu. Belum tahu barangnya datang bagaimana. Begitu datang. Ante lagi tidak di rumah. Barangnya ditaruh. Dua hari. Ante belum pulang. Tiga hari belum pulang. Akhirnya dianggap. Ante sudah cocok. Begitu dibuka. Beda barangnya. Bagaimana coba? Gorornya jelas banget. Belum lagi ada akdu tajris disitu. Belum lagi ada ikhtihar disitu. Masya Allah. Nomor dua kita abaikan. Nomor satu kita abaikan. Pesan Nabi. Nomor dua kita abaikan. Nomor tiga pesan Rasulullah. An-nisa itakun nisa. Wanita lindungi kaum wanita. Kita gak bagaimana coba? Wanita wajib dilindungi. Wajib haram hukumnya kalau gak melindungi wanita. Ini perintah Nabi. Dan pesan Rasulullah sebelum wafat. Yang keempat. Meninggalkan hal yang sia-sia. Kata Rasulullah. Gak boleh kita mulai sekarang nih. Jadi Islam memperhatikan produktivitas. Islam memperhatikan continuous improvement. Atau orang Jepang bilang kaizen. Itu pesan Rasulullah. Pesan Rasulullah. Bayangkan. Kaizen. Continuous improvement. Itu pesan Rasulullah. Min husdir islamil mar'itakuhu ma'la ya'anihi. Kata Rasulullah. Begitu. Yang kelima terakhir. Pesan Rasulullah adalah. Setiap muslim adalah bersaudara. Setiap muslim bersaudara. Gak boleh. Ada yang merasa. Tidak peduli dengan urusan muslimin. Laisa minar. Kata Rasulullah. Bukan golonganku. Orang yang tidak peduli. Yang tidak sibuk mengurusin kaum muslimin. Kemarin banjir. Yang dia sibuk kan dengan banjir? Kalau gak sibuk. Nyantai di rumah. Duduk. Santai. Gak pernah ada kontribusi. Gak pernah ada capek. Gimana coba? Kita masih mengecap diri kita sebagai muslim. Jangan lupa bapak ibu sekalian. Islam bukan cuma ngurusin zikir. Islam bukan cuma ngurusin sholat, zakat, puasa haji. Bukan. Islam bukan cuma ngurusin umroh. Bukan. Bukan sama sekali. Wallahi bukan. Islam ngurusin milih pemimpin. Ajaran Islam nyuruh memilih gubernur. Memilih wakil rakyat. Agama Islam menyuruh berlaku adil dalam berbisnis. Agama Islam menyuruh sosial, ekonomi, politik, budaya. Agama Islam menyuruh mempertahankan negara dari selangan musuh. Agama Islam menyuruh waspada terhadap para musuh-musuh yang mengganggu ketentraman beragama. Agama Islam menyuruh menghormati orang-orang Kristen, Hindu, Buddha, Pakistan, Kongucu. Agama Islam tidak pernah melihat suku. Tidak pernah melihat mata sipit atau blok. Tidak pernah melihat hidung mancung atau pesek. Tidak ada dalam agama Islam yang demikian. Kenapa? Untuk saling kenal, saling kompak. Itulah ajaran esensi Islam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.